Ya selamat pagi, sore, malam untuk Bapak Ibu semua yang menyaksikan video tutorial ini Jadi hari ini saya ingin memberikan informasi kepada Bapak Ibu semua Untuk bertatap muka secara virtual dengan mahasiswa Jikalau kita mengajar namun kita pada saat ini mengajarnya hanya menggunakan OBS Di streamingkan di Youtube Lalu kita bisa mengajar namun mahasiswa itu feedbacknya hanya berbasis chat saja Di live chat dia bertanya atau sebagainya Kalau kita ingin bertatap muka secara virtual kita biasanya pakai zoom Namun terkendala biasanya zoom yang gratis itu dibatasi 40 menit saja Nah kalau yang ingin lebih dari 40 menit zoom itu kan berbayar ya Jadi harus berbayar, harus membayar setiap bulan bisa, setiap tahun bisa Namun saat ini saya berikan solusi Bapak Ibu semua bisa bertatap muka dengan mahasiswa Tidak ada batasan waktu dan gratis Nah nama aplikasi ini adalah Google Meet Jadi kita akan sedikit menggunakan Google Meet Yang mana di bantuan Google Meet itu kita bisa Apa ya bertatap muka dengan mahasiswa secara virtual ya Jadi bisa saling jawab menjawab seperti video call biasa Nah dan ada beberapa fitur yang mungkin nanti bisa saya buatkan tutorialnya lebih lanjut Hari ini intinya kita semua belajar seperti apa cara setting di OPSnya Seperti apa buka Google Meetnya Lalu bagaimana cara streamingnya Nah ini tidak perlu tidak ribet juga Bapak Ibu semua ya Jadi kita biasanya mengajar hanya OPS dan Youtube Ini sekarang ditambah Google Meet Jadi secara posisi itu Google Meet Distreaming kan menggunakan bantuan OPS Supaya bisa masuk ke Youtube Nah cara yang pertama adalah setting dulu OPSnya Bapak Ibu silakan pergi ke aplikasi OPSnya masing-masing ya Nah disini nanti ada OPS seperti ini bentuknya Versi berapapun sama settingannya ya semuanya sama Nah kalau saya biasanya tidak merubah frame yang sudah Bapak Ibu setting sebelumnya Saya biasanya membuat skin baru atau wadah baru nih Kita bisa pilih new lalu disini bisa dipilih misalkan mengajar G-Meet Nah jadi Bapak Ibu nanti tidak perlu kerepotan untuk setting-setting awal lagi gitu ya Jadi tidak perlu Nah setelah itu selesai disini silakan bisa diubah namanya ya Klik kanan Ini ya terus di rename Dipilih aja G-Meet gini ya Nah ini namanya sih bebas ya Bapak Ibu Jadi silakan diatur sendiri Lalu di bagian ini silakan Bapak Ibu tambah menggunakan display capture Nah display capture itu adalah aktivitas layar yang Bapak Ibu punya ya Aktivitas layar Nah kita oke Nah nanti disini itu ada layar monitornya ya Jadi layar yang ada di Bapak Ibu sekarang itu nanti tampilannya masuk ke YouTube Nah ini sudah selesai ya aktivitas layarnya seperti ini Jadi apapun yang Bapak Ibu lakukan di layar komputer itu otomatis bisa dilihat oleh mahasiswa Dan Bapak Ibu berbicara seperti saya ini juga bisa didengarkan oleh mahasiswa Nah tetapi kalau kita belum setting mahasiswa itu hanya bisa mendengarkan kita Dia ngomong kita tidak bisa dengar atau tidak bisa terekam di YouTube Nah caranya supaya terekam bagaimana kita menambahkan audio mixer disini Ada dua buah audio yang perlu kita tambahkan Yang pertama adalah desktop audio Yang kedua adalah mic audio Nah saya praktekkan untuk menambahkan desktop audio Oke kita pergi ke setting Oke ya ini pergi ke setting lalu pilih bagian audio Nah disini desktop audio itu disilahkan pilih yang default Desktop audio itu untuk apa? Jadi supaya mahasiswa yang berbicara masuk ke laptop kita Di dalam streaming di YouTube itu juga terdengar suaranya Jadi kan kadang ada juga yang miskomunikasi dimana kita mendengar suara mahasiswa berbicara Tapi di YouTube nya ternyata tidak terekam Jadi berbicara tapi tanpa suara Nah ini solusinya adalah diaktifkan desktop audionya Pilih yang default saja supaya mudah Jika bapak ibu pakai headset dia berubah otomatis Jika apa namanya pakai headphone seperti saya seperti ini berubah otomatis Mau pakai mic bawaan laptop juga dia akan berubah otomatis jika dipilih default Jika bapak ibu pilih atau tembak secara langsung misalkan saya pakai headphone ini ya silahkan dipilih Yang speaker USB tapi nanti kalau mengajar otomatis setting ulang lagi di cek lagi Nah kalau saya sarankan pilih default Lalu pilih yang mic atau auxiliary audionya juga pilih yang default ini diaktifkan dua-duanya Yang desktop audio 2 tidak usah mic 2, 3, 4 ini tidak usah Setelah selesai kita tekan ok Nah Kita coba ini ya bapak ibu kita pilih default di dalam komputer saya ini apa Oke ya ternyata kita pakai ada dua kita bisa pilih ya disini ya Nah jadi suaranya ini kadang ada yang merah Ijo seperti ini saya diam kan tadi berubah turun ya Ini naik ini berarti komputer ini sedang merekam pembicaraan yang saya gunakan Sedang merekam ya Nah supaya nanti perekamannya itu tidak double-double Kita pertama kali harus pilih dulu properties Kita setting oke mic saya saya berbicara pakai mic apa Ternyata saya pakai mic headphone ini Saya pilih yang headphone disini kita klik kita ok Nah jadi setiap saya berbicara ini akan naik turun naik turun naik turun Itu fungsinya berarti dia merekam Nah yang desktop audio kenapa kok tidak ada naik turun seperti ini ya Atau tidak terekam karena tidak ada aktivitas suara dari komputer Nah cara ngeceknya gimana klik tombol 3 ini properties kita cek ya Ini misalkan kita mendengarkan suara mahasiswa itu pakai apa Kalau pakai headphone ya headphone Kalau pakai suara komputer ya komputer biasanya kan jadi satu ya Kalau kita lagi rapat atau meeting online atau nonton webinar itu kan suaranya pasti didengarkan lewat headphone Atau lewat speakernya langsung di laptop Nah saat ini saya ingin mendengarkannya itu disini Jadi yang mau saya rekam itu adalah Percakapan yang ada di headset saya ini Nah kalau saya ingin merekam yang ada di komputer saya ya pilih yang speaker bawahnya Tapi kalau yang disini berarti saya pilihnya yang Audio ini ya yang jadi headset saya kan namanya Speaker Audio Device Kita klik ini lalu kita oke Nah cara ngeceknya gimana suaranya sudah masuk atau belum Saya biasanya pakai tombol volume Ini ya speaker USB sama Kita klik aja Nah dia akan naik Karena ada suara dari komputer Nah Oke Ini ya seperti ini Ada suaranya Jadi semakin dikencangkan berarti suara yang terdengar juga semakin jelas Semakin dikecilkan berarti semakin kecil Suaranya Oke Sudah selesai ya Nah Berarti ini untuk desktop audionya sudah Masuk Mic yang ada di Suara untuk kita berbicara juga sudah masuk Dan kita juga bisa mendengarkan suara-suara komputer tadi Yang saya buat klik-klik suara tadi Kan ada Nah itu terdengar di headset kita Berarti semuanya aman Persiapan mengajarnya sudah Komplet Lalu Kita Kalau saya pakainya mode studio ya Jadi saya transisi untuk nampil ke Youtube nya Kalau bapak ibu tidak mode studio ya otomatis dia akan nampil Nah Kalau sudah seperti ini Biasanya itu menambah Webcam Atau pakai video capture ya Nah video capture ini silahkan dipilih Lalu bisa pilih kameranya apa Kalau disini kamera saya tidak muncul Karena kamera saya sedang saya pakai rekaman Jadi tidak muncul ke OBS nya Atau tidak muncul ke OBS Kalau kita tidak mau pakai kamera juga tidak apa-apa Ini dihapus saja Kalau misalkan tidak pakai Kan kita sudah terekam di Google Meet nya kan Jadi tidak perlu pakai Video lagi di Youtube nya Nanti takutnya di Youtube nya ada video saya Ada Google Meet saya Videonya sama-sama nampilin kan Nanti jadi Dua kali tampil video Nah cukup seperti ini saja Selesai Lalu setelah itu kita Sebelum kita start streaming Itu kita akan pergi ke Google Meet terlebih dahulu Silahkan Google Meet disini Pilih saja Google Meet Untuk informasi Google Meet Kalau pakai laptop itu harus Eh sorry Kalau pakai HP itu harus install aplikasi di Play Store namanya Pakai App Store pun juga bisa ya Atau pengguna Apple tinggal install Google Meet Jika pakai HP Tapi kalau pakai komputer itu tidak perlu install aplikasi Tinggal pergi ke website nya aja Google Meet gitu Nanti akan keluar dia Nah tampilannya nanti seperti ini Oke tampilan seperti ini Bapak Ibu bisa misalkan Rapat baru Mau dimulai nanti Kayak Zoom gitu Dijadwalkan dulu bisa Mau mulai sekarang juga bisa Nah ini saya contohkan untuk yang Buat rapat nanti ya Misalkan oke saya buatkan linknya dulu untuk nanti Nah ini di klik saja Nah ini di copy Bisa di copy ya Lalu Bapak Ibu bisa bagikan Di siakat Atau bisa dibagikan via WhatsApp group Nah nanti hasil linknya seperti ini Untuk bergabung rapat video Klik link ini Nah nanti mahasiswa itu tinggal klik linknya ini Ini otomatis sudah masuk ke Google Meet nya Tapi dia tidak akan bisa masuk Kalau Bapak Ibu yang membuat akses ini Belum masuk dulu Jadi kalau belum masuk itu Google Meet nya Pasti dia akan tulisannya Rapat belum dimulai Karena Bapak Ibu atau yang membuat akses ini Itu belum masuk Nah ini setelah dibagikan ke mahasiswa Ya kan Otomatis nanti Di sini Ini sudah ya Sudah dibagikan ya tadi ya Nah ini misalkan linknya ini Mau saya klik ini di sini Saya masukkan Enter Nah seperti ini persiapannya Oke Kenapa kamera tidak ditemukan Karena posisi saya sedang rekaman di sini ya Jadi kamera tidak ditemukan Atau mungkin saya pakai tambahan kamera ya Oke Kameranya bisa kita pilih nanti Yang bagian apa Di sini ada Oke kamera Oh sorry Di sini ya Ini kita pilih yang NYK Nah ini saya pakai Kamera webcam luar Jadi kameranya biar bisa Nambil dua Kok tidak mau muncul Oke Terus suaranya ini Pakai headphone saya Sudah ke setting Mikrofonnya juga pakai Mikrofon di hp saya Ini ya USB audio device Pakainya headset juga Nah Lalu kalau sudah mulai Tinggal pilih gabung sekarang Nah Nah Oke ya jadi ini untuk tampilannya seperti ini Nanti tinggal mahasiswa kan semua pada masuk nih Nah nanti kita berbicara mahasiswa dengar Mahasiswa berbicara kita dengar Live streaming di youtube nya juga dengar Nah kalau sudah seperti ini kan sudah selesai nih Tinggal kita mainkan untuk live streaming nya ini ya Live streaming nya ini diambil dari youtube Jadi kita buka youtube seperti ini Oke buka youtube Sebentar ini internetnya Agak drop Nah lalu pilih yang bagian sini Oke ya bagian sini Lalu kita pilih live streaming Oke ya sekalian kita uji live streaming nya Nanti hasilnya seperti apa Apakah di kamera Juga aktif ya Jadi apapun aktivitas yang ada di kamera Bapak ibu semua ini Terekam di live streaming nya Oke Kalau sudah selesai Silahkan ini bisa seperti biasa ya Bapak ibu di edit Misalkan mau nampilin apa Tak apa Mata kuliahnya apa Silahkan di edit saja Misalkan ini saya mau pakai untuk Klasifikasi sensor Misalkan pengajarannya itu Lalu saya simpan Di sini Lalu ini saya reset Biasanya saya reset Supaya tidak gabung dengan live streaming sebelumnya ya Itu kebiasaan sendiri Terus lalu saya salin Di bagian sini Lalu pilih setting Oke ditunggu dulu ya Nah ini saya lagi not responding ini Soalnya double double Nah pada intinya Semisal ini tidak bisa Jadi pada intinya nanti streaming biasa Bapak ibu Lalu nanti Nah ini Sudah bisa nih Agak lambat-lambat dikit Nah tadi Stream key nya dimasukkan disini Kita klik ok Lalu disini kita klik Start streaming Nah Nanti di youtube nya kita cek ya Dia akan berubah Oke Kita akan berubah seperti ini Nah lalu saya pilih yang seperti ini Nah jadi setiap saya berbicara di google meet Terus ada orang Masuk kesini Mahasiswa Kita saling berbicara seperti ini Ini tidak ada batasan waktu ya Tetapi Tidak ada batasan waktu Memang terkhusus untuk email Yakni email yang milik setekom ya Jadi yang ada setekom AC ID nya Yang intinya email nya itu Yang ada setekom AC ID nya Kalau yang tidak ada setekom AC ID nya Itu biasanya Ada pembatasan waktu Kurang lebih sekitar 1 jam Tapi kalau saya pakai Yang ada tulisannya setekom AC ID Atau email yang diberikan oleh setekom Itu dia unlimited Saya pernah nyoba Wawancara juga Beasiswa ya Itu sampai dengan 3 jam Itu streaming nya Tidak putus Tidak apa Aman semua Sampai 3 jam Saya mengajar Nah seperti itu Jadi bisa Dimanfaatkan google meet ini Dan bisa menjadi Disetting juga Ke youtube nya Nah ini Misalkan Ada suara Atau mahasiswa Lagi Ngomong gitu ya Saya coba Masukkan Atau mungkin Saya Masukkan suara-suara Disini aja kali ya Jadi kan Ini misalkan Ada suara nih Simulasi itu Seperti halnya Ada suara Mahasiswa itu Ngomong Kita bisa dengar kan Disini Nah Hasil dari kita Dengar itu Masuk ke streaming nya Juga terdengar Hasilnya Oke ya Jadi bisa Seperti itu Nah itu tadi Contoh Oke misalkan Sudah selesai nih Pengajarannya Kita akhiri Streaming nya Ini kan Sama kayak gitu Kita akhiri Oke Saya tutup Disini Lalu saya pergi Ke youtube Studio Oke kita Sama-sama Dengarkan Untuk hasilnya Seperti apa Apakah Bapak ibu Juga bisa Mendengar Suara Yang ada Di youtube Ini Ibarat Kata Ini Mahasiswanya Sedang belajar Nanti di youtube Kita cek ya Dia akan Berubah Oke Kita akan Berubah Seperti ini Nah lalu Saya pilih Yang Seperti ini Nah jadi Setiap saya Berbicara Di google meet Terus ada Orang Masuk Kesini Mahasiswa Kita saling Berbicara Seperti ini Ini tidak ada Batasan waktu Tetapi Tidak ada Batasan waktu Memang terkhusus Untuk email Yakni email Yang milik Setekom Jadi yang ada Setekom ACID Oke Seperti itu Kalau ini Jika sudah selesai Bapak ibu bisa tutup Panggilan Untuk semua orang Jadi pilihannya Ada dua Oh iya Sorry Sebelum tutup Ke panggilan Biasanya kan Suka share screen Nah share screen Itu ada disini Presentasikan Itu ada seluruh Layar Ada jendela Atau ada Tab Misalkan Ada banyak video Kita bisa pakai Tab Misalkan Jendela Tertentu saja Oh saya mau Yang saya share screen Ini saja Masukkan ke situ Atau Tidak ribet Ya pilih seluruh Layar Anda Nanti Apapun yang Bapak ibu lihat Itu terlihat juga Di youtube Nah Seperti itu Kalau sudah selesai Silahkan diakhiri Di sini ya Diakhiri Untuk Semua orang Nah Oke Selesai Yang penting Catatan lagi Untuk diingat Ingat Saat pengajar ini Sudah aktif Ya Seperti ini Desktop audio Diuji dulu Pakai sound Dia bisa masuk Enggak Di sini Nah oke Masuk Terus saat kita berbicara Micnya juga Naik turun Naik turun Itu menandakan Ada suara yang masuk Nah kalau sudah yakin Seperti itu Tinggal di Eksekusi Live streamingnya Dan untuk fitur yang lainnya Nanti akan saya Tutorialkan lagi Siapa tahu Saya menemukan sesuatu Bisa Saya share ke Bapak ibu semua Terima kasih Selamat pagi Sore malam Dan Sampai jumpa lagi See you Selamat pagi